oh my god assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo dulur-dulur akulan koncok-koncoku arep ngawancarai perangkat desa kepo kembeng wawancara dilanjutnya karo koncok-koncokulo assalamualaikum kulo kali koncok-koncok kulo bahwa diwawancaranya dan jenengan dengan sakit nomboran salam saking Bundi saking klat kain saking siswa Bundi siswa SMP3 oke oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekolah suka dukaan jenengan tata perangkat desa ini kenapa ya perkenalkan nama kulo bapak sutekno sama ke ten desa kalau bagian karo umum suka duka jadi perangkat desa salah satunya adalah memut pajak pajak bangunan Bumi masak maki biasa pajak Neku kulo narik ten warga sing bersangkutan kadang ketemu kadang poten mungkin nak ketemu kadang padahal di janjian ini ya kadang nge-nya apa Pak teh ini pun wajinya ngelunasi ten kecamatan akhirnya sama ketyareng lunas mergi warga pasek dareng bayar lunas akhirnya Pak teh nalangi rumijin ini pun kepanggil warga yang bersangkutan pajak dibayar itu suka dukain saya pake paktik awal jadi perangkat desa sekitar tahun 2010 sampai sekarang dengan nanti ngalami masalah gengpun apa? masalah yang diten desa biasanya itu kadang-kadang ada renom, kesehatan, ada keluarga, ada pembahagian waris apa yang bisa dihubungkan itu? kalau sakit kan dikembalakan yang bersangkutan, tetapi kalau sakit diuntungkan dan diuntungkan masalahnya apa, biasanya masalahnya itu kadang-kadang salah paham, kadang rumah tangga, kadang ada pembahagian waris itu juga berkata? berkata-kata tidak ada sepundi berkata-kata tidak ada alhamdulillah ketika saya ditemukan, teman-teman saya tidak pun saling sadar dan keluarnya saya tidak tahu masalahnya apa yang sering dipun ajangi warga dusun pak? masalah yang sering di ajangi dari dusun biasanya saya salah paham antar teman biasanya mengalami dandutan, terus saya tawuran di rumah tangga biasanya saya salah paham antar istri dan suami saya tahu pembahagian waris biasanya saya sering itu pembahagian waris di rumah tangga saya saya dulur salah paham saya tahu saya salah paham saya akan dikembalakan saya 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 kata-kata orang yang berdiri di sektor apa? di desa kebuk kembang itu ada macam-macam yang berdiri saya akan dikembalakan petani, pedagang, bagai negeri, dan lain-lain atau jasa, sobir saya akan dikubalukan saya saya akan dikubalikan saya akan dikembalakan saya akan kali S dana dia saya akan terbagi tugas SMP toimub selanjutnya saya dan saya akan melarik saya trus pun bolosan oke temen sekolahe bingungnya teman-teman ya Pak sesam awan sih kalau badai pamit ya ngambutan cekap semanten takon-pitakon kali koncok kanca kulo kulo ngaturi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo dulur dulur aku langkong cokong cokong bisa ada permasalahan ini bisa ada di rumah cekap semanten takon-pitakon cekap semanten takon-pitakon syarat selamat menikmati selamat menikmati